ini baiklah untuk semua orang berhubungan lancar-lancar saja, tidak ada alasan Meningkat tetap panjang sinetronnya karena dia tujuannya kerja nyari sedikit rejeki bukan sedikit ya lumayan rejeki buat keluarganya buat orang-orang sekitar dimana itu kalau punya rejeki Alhamdulillah itu baik banget sama orang sekitar dan gue tuh melihat dan apa ya merasakan itu semua dari segi pedulinya sama teman-teman jadikan kalau manda apa-apa kan selalu cerita sama gue kalau ada kesusahan orang-orang sekitar dalam arti orang-orang sekitar itu ya kruh-kruh lagi susah lagi apa segala macem dia selalu memberikan sedikit rejepinya selalu memberikan makanan jadi mudah-mudahan rejepinya manda terus mengalir sinetronnya terus panjang diminati sama masyarakat kalau manda pulang cepat kemungkinan gue makan malam ketemu ngobrol ya kadang gue kalau misalkan waktu ada waktu busain ke tempat manda gitu kayak weekend gitu aja sih tapi ada kesulitan gak sih untuk ngebagi quality timer berdua kalau untuk sekarang ini sedikit sulit karena memang manda sibuk banget Senin sampai Minggu kejar tayang live gitu jadi shooting pagi siang sore malemnya udah live gitu jadi dia sibuk banget tapi tidak mengurangi komunikasi kita tapi kalau biasanya kalau komunikasi kamu bahas juga sih di arah kita kayak kan jarang ketemu mungkin kalau komunikasi bahasnya banyak pembahasan yang penting perhatian komunikasi yang baik apapun pembahasannya kalau kita bisa bahas kita bahas selagi ada pembahasan apapun apapun kebicanda gak sih kayak misalnya di handphone gitu jajat jajatan gitu bang manda bercanda-bercanda gitu semangat gitu buat manda iya lucunya kalau misalkan gua lupa ngabarin aku nanya ya gitu terus kalau misalkan dia juga lupa ngabarin atau nge-tag terus sinetronnya scene-nya kok gak ngabarin aku lagi tag gitu-gitu sih kayak kan tadi gua main bola kayak whatsapp aku nanya ya gitu terus ya belum dibales ya belum dibales jadi ya sebisa mungkin komunikasi apapun tapi hal-hal kayak gitu tuh dibawanya yang serius untuk berantem apa gimana lupa gua sama manda tuh gak pernah berantem sih eh paling waktu surprise Amanda ulang tahun gua sengaja gua bikin berantem ya sedikit ada percekcokan sih gitu tapi ya tujuannya gua surprise dia eh ya kalo sedikit komunikasi apa ya komunikasi kurang baik pernah selisih paham sedikit itu pun cuma berapa jam udah kita balik lagi udah gitu-gitu doang gua sama manda mah santai banget penting banget hubungan itu komunikasi yang terutama gitu kemana pun kita kalo bisa bukannya tanda kutip posisif ya kita kan mempunyai orang yang kita kaya kita juga harus tau eh eh apa maksudnya kegiatan dia ngapain aja segala macamnya kita perhatikan pasangan kita itu sih untuk menjalin hubungan baik terus suka random ga sih kalo ngecat ke manda terus suka random kayak hal yang gak penting itu dicat gitu ke manda gitu kayak waktu kapan dia libur ya pokoknya dia libur dia ke rumah tiba-tiba ke toilet kalau gak salah ya ke toilet entah ini mohon maaf ya entah itu yang buang air gua atau manda terus tiba-tiba masih ada tuh kotoran gua telpon manda eh sayang aku pengen ngomong sama kamu sebentar aja bentar sayang aku wawancara kan gitu wawancara impotemen apa-apa gitu aku wawancara enggak bentar satu menit aja aku mau cerita cerita apa sayang cepetan nih orang mau wawancara ceritain seperti itu enggak yang ke toilet tuh siapa yang terakhir ya kok lupa di place ini masih ada nih kotorannya nih hah kamu nelfon cuma itu doang iya itu doang enggak aku pengen nanya aja pastihin aku gitu ya ya hal-hal yang istilahnya mohon maaf ya ya apapun sebisa mungkin kita komunikasi entah serius entah bencanda entah minta minta apa minta kegiatan masing-masing kamu lagi apa aja coba misalkan lagi apain gitu sih itu aja sih biasa tapi dibanding dulu mungkin waktu buat lu berkurang begitu banyak mungkin jadi seminggu sekali doang ketemunya atau seperti apa ee kalo awal-awal gini gua ceritain jadi waktu gua syuting acara televisi dimana kan sebelum ada acara sinetron ini kan kan sinetron itu baru 3 bulan manda itu kan selalu nemen gua gua kemana pun orangnya sangat-sangat nice lah baik terus gua diperhatiin dibawain makanan dibeliin makanan dan lain-lain gua tuh sering banget ketemu sama manda jalan barang segala macem waktu sangat-sangat luar biasa manda tuh kalau kasih syuting gua nah semenjak di sinetron emang sibuk banget parah sih yang tadi gua bilang paling komunikasinya lewat handphone kalo ada waktu gua gak capek banget nih misalkan nih kalo gak capek banget gua langsung menuju ke puncak jauh-jauh untuk nemuin dia sekedar ngobrol quality time dibawain makanan tapi kalo udah capek banget main bola nih tadi gua syuting pagi abis itu siang ketemu orang sore ketemu syuting sama Rafi abis itu main bola paling capek gua istirahat gitu paling nyari makan abis itu tidur komunikasi sama manda kalo misalkan ada waktu ketemu sama manda gitu aja sih tapi sempet rasa bersalah juga dia ngungkapin ke lu mungkin minta maaf gitu wah dia tuh orang orang yang apa ya dia tuh baik banget sih kayak dia pernah bener banget sih bro dia tuh pernah nangis sama gua sayang makin aku kayak aku udah gak ada waktu buat kamu aku pengennya politik sama kamu tapi mau gimana aku kerja dia tujuannya kerja buat keluarga aku buat orang sekitar aku gak apa-apa saya selagi kamu dikasih rejeki sama Allah dikasih begitu yang sangat luar biasa nikmatin jalanin syukuri gitu kalau dia melihat manda tuh kerja juga nginep di lokasi gimana sih ya itu udah konsekuensinya itu udah suatu dari pekerjaan dia mau dia nginep mau dia pagi syuting pulang lagi itu kan dia sendiri yang memiliki putusan kalo dia enjoy jalanin kalo misalkan dia ngerasa lelah minta aku udah bilang sama anda kalo ngerasa capek istirahat break sehari kalo ngga kalo ngerasa badan juga enak gue selalu posesif jangan lupa makan jangan yang penting makan jangan telat karena kan di penyamah gue tuh kalo bisa dibilang kalo kalian menilai gue tuh lebay pokoknya minum air putih yang banyak ya minum air putih yang banyak jangan telat makan terus minum vitamin pokoknya harus itu yang di jaga kalo misalkan badannya enak minta istirahat sekali kalo udah ngga nyaman di lokas syuting break dulu gitu